Saya mengajar neuroscience di UWIT dan saya biasanya memulai dengan satu peristiwa di jaman Wild West ketika orang-orang Amerika membangun jalan kereta api. Waktu itu ada seorang mandor memimpin anak buahnya meledakan batu yang akan dilewati oleh rel kereta api. Ketika dia memasukkan mesiu ke dalamnya didorong oleh sebesi panjang semacamnya didorong ke situ tiba-tiba meledak dan besi itu masuk ke sini dan keluar dari sini jadi keluar dari luar masuk ke situ dan jatuh. Dan dia masih hidup masih hidup dibawa ke rumah sakit waktu itu tentu saja rumah sakit pada abad ke-19 1.800an ya masih sangat sederhana jadi otaknya yang pecah itu disambung-sambung saja dan ditempel dengan perkat kayu tempel-tempel tapi akhirnya sembuh cuma dengan satu perubahan besar asalnya dia orang yang sangat santun dia jadi pemimpin yang sangat ngerti kalau ada orang yang berkelahi dia orang yang mendamaikannya tapi setelah peristiwa itu dia menjadi orang pemberang pemarah agresif akhirnya cerai dengan istrinya tidak bisa diterima di pekerjaannya tidak bisa merencanakan masa depannya dan akhirnya dia puter-puter keliling Amerika ditangkap oleh petugas sirkes sebagai orang yang otaknya bolong tapi masih hidup biasanya sirkes waktu itu di Amerika membawakan orang-orang yang aneh-aneh dia ditontonkan dan meninggal dengan cara yang mengenaskan namanya Phineas Gage dalam penelitian ternyata waktu itu ada yang hilang dari otaknya yaitu bagian yang disebut PFC prefrontal cortex ini bagian kita yang paling depan dimana juga terdapat disini temporal lobe disini itu pada bagian depan ada yang disebut cortex paling depan cortex itu ialah bagian otak yang berlipat-lipat itu yang berada di luar di dalam proses evolusi itu bagian otak kita yang terakhir otak kita ini seperti rumah yang dibangun oleh pegawai negeri oleh ISN jadi ketika gajinya kecil dia hanya bangun tingkat bawah saja setelah dia dapat gajinya lebih tinggi dia bangun rumah lagi di atasnya kalau sudah tinggi sekali dia sudah jadi kepala dinas sekarang dia bangun tiga tingkat nah otak kita itu dalam proses evolusi yang panjang menjadi tiga tingkat otak yang paling bawah itu otak yang mengatur gerak-gerak refleks kita itu disebut otak reptilian dan itu yang menyimpan agresivitas kalau otak reptilian itu dikejutkan dia bisa menjadi sangat agresif saya jadi ingat sampai sekarang saya nyesel saya baru punya anak yang pertama cantik menurut saya sih menurut bapaknya saya gendong-gendong di atas ranjang itu dia pukul saya dengan kunci besi buk sama hidung saya itu saya marah itu langsung aja marah dan saya lemparkan ke situ untung di atas kasur nah saya ketawa-ketawa aja dan ngerti bahwa kunci besi itu bikin saya sakit nah itu otak reptilian saya dirangsang dengan cepat di atas itu ada otak emosional yang itu yang mengatur cinta dan benci kita diatur di situ ada orang mengatakan terimalah agama itu jangan dengan otak tapi dengan hati karena dia menganggap hati itu tempat menyimpan perasaan enggak yang menyimpan perasaan itu juga otak kalau bapak misalnya pada bagian amigdala bapak di tengah-tengah itu ada yang seperti itu melengkung gitu tuh dan itu terganggu yang mempengaruhi mekanisme hormonal di dalam otak bapak bapak bisa menderita depresi sedih dan melihat Tuhan tidak adil dia mempengaruhi juga keagamaan kita dan di paling atas itu yang kita sebut kortex nah ada kortex bagian depan namanya frontal cortex itu yang mengendalikan emosi kita mengendalikan perasaan kita itu yang hilang pada Phineas Gage sehingga sekarang kalau marah dia tidak bisa mengendalikan lagi pak kalau dia agresif enggak ada yang bisa menahannya lagi kalau kata Daniel Goldman itu yang menulis buku apa emotional intelligence itu katanya yang mengganggu dia itu itu disebut emotional hijacking pembajakan emosional karena tiba-tiba otak reptilian kita disentuh yang menyebabkan kita jadi orang juga bisa agresif karena itu balik lagi kepada yang hilang dari Phineas Gage itu bagian yang sebetulnya di belakang frontal cortex itu ada yang disebut pre-frontal cortex disitulah tersimpan mirror neuron ada satu komunitas neuron yang ngumpul disitu yang tugasnya meniru mimicry meniru atau merasakan apa yang dirasakan orang lain jadi secara biologis memang pak ada kemungkinan orang agresif karena ada gangguan biologis ada di university di teksas di university of austin kalau saya tidak salah pernah satu saat ada orang naik ke menara itu dan kemudian menembaki semua orang di bawah ada yang hamil lagi jalan tembak sampai sekarang diperingati itu di depan university itu ada tembok mengenang si penembak itu dan sebelum menembak yang kemudian dia akhirnya ditembak juga oleh polisi mati juga sebelum itu dia menulis catatan harian saya menduga katanya ada tumor di otak saya tolong kalau saya meninggal diperiksa karena dia sering pusing dan waktu meninggal diperiksa betul ada tumor kecil dan pada bagian yang bapak sebut di sekitar temporal low yang mengganggu itu perasaan pak kalau saya cerita tentang otak jangan dianggap serius karena saya bukan ahli otak cuma ditugaskan mengajar oleh UIN mengajar neuroscience untuk mengajar neuroscience kepada orang UIN coba kalau fakultas ke dokterat mungkin ketahuan saya bodohnya tapi saya disarankan mengajar UIN juga oleh seorang dokter juga yang ahli neuroscience jadi kalau saya salah dia bertanggung jawab jadi nah jadi pak ada yang bisa di terapi dihilangkan lah itunya misalnya tumornya dia normal kembali insya Allah dia punya lagi kendali ada seorang perempuan di Amerika itu ada rumah sakit emin klinik dan ada hubungannya dengan pak amin rais emin klinik itu khusus rumah sakit otak jadi dibawa ke situ ada seorang perempuan mengeluh karena si perempuan yang tadinya perempuan baik-baik tiba-tiba dia jadi promise cross dia promise cross dia ganti-ganti pasangan setiap hari dia mencari-cari lelaki walaupun dia punya suami diperiksa ada saya pernah memberikan alat-alat pemeriksaan untuk otak itu pak apakah otak papa mengalami gangguan di bagian mana ditomperol low atau occipit low atau beberapa lobus disitu bisa dicek dulu disitu sebelum di scanning supaya mempercepat pemeriksaan didugalah dia ada kerusakan pada otaknya tanya sama keluarganya apa pernah dia jatuh otaknya atau kena pukul akhirnya suaminya cerita dalam bertengkar dia pernah membenturkan kepala itu istrinya ke tembok jangan jadikan alasan ini bagi perempuan yang promise cross bahwa dia jadi promise cross just because he has trouble in his head maksud saya juga pernah dibawa ke pengadilan dan jadi persoalan teologis atau filsafat yang rada memusingkan jadi kalau si perempuan itu kerjanya berzinah terus menerus apakah dia harus dihukum menurut kelompok ISIS dirajam lah padahal dia itu karena gangguan di dalam otaknya atau kalau dia menembak atau menyiksa itu karena ada gangguan di dalam salah satu bagian otaknya apakah dia harus dihukum yang sama bagi orang yang tidak memikir ya biar Tuhan aja lah yang memutuskan dia maha bijaksana tapi otak kita kan tidak puas saya juga pengen memutuskan jadi itu otak Pak nah tapi waktu dibawa ke pengadilan terus ada seorang juga yang menembaki orang kemudian dibawa ke pengadilan kalau dia dulu ketika petani dia jatuh dari jerami paling atas ke bawah dan otaknya yang duluan dan akhirnya dia jadi agresif pembunuh dibawa ke dan itu ada satu buku judulnya otak di pengadilan jadi cerita tentang berbagai peristiwa orang yang mengalami gangguan otak berhadapan dengan hakim nah seperti yang membunuh itu tapi kemudian dokternya tanya Pak diantara Bapak ahli otakan diantara sekian otak yang menderita penyakit yang sama berapa orang yang membunuh orang lain ternyata hanya dia aja artinya dihukum lah dia walaupun otak kita bisa dipengaruhi itu ada bagian-bagian dari otak yang menjadi pilihan kita yang bisa dibawah kendali kita dahulu neuroscience itu dimulai dari change your brain change your mind ubah otak kamu nanti pikiran kamu juga jadi berubah saya misalnya bisa mengubah otak Bapak dengan operasi dan jadi berubah otak Bapak misalnya dicongkel aja itu yang di prefrontal cortex itu yang diambil oleh penias gauge itu tapi sekarang itu istimewanya di dunia modern perkembangan neuroscience itu yalah kita ubah pikiran kita dan otak bisa mengikuti pikiran kita itu jadi kalau kita depresi ada sejenis pengobatan namanya cognitive psychotherapy itu diubah aja cara berpikir dia mindset dia dia berubah banyak anggota DPR itu karena tidak terpilih lagi sakit jiwa ada yang telanjang bulat pergi ke situ saya tidak terpilih lagi saya tidak sakit jiwa insya Allah enggak karena itu pikiran pikiran saya yang saya atur dalam filsafat itu namanya stoikisme ya stoicism kata orang-orang stoik tidak ada yang membuat kamu menderita kecuali pikiranmu apapun dengan pikiran aja dan otak itu ternyata bisa dipengaruhi melalui pikiran ada penelitian banyak tentang meditasi dan pengaruhnya terhadap otak jadi kembali lagi kepada pertanyaan bapak yang dijawab terlalu panjang ya mungkin ada sebagian otak yang memerlukan terapi kelebihan otak itu dibandingkan dengan komputer yaitu komputer kalau rusak harus menghubungi ahlinya otak tidak usah menghubungi ahlinya dia sendiri bisa menyembuhkan sendiri dia bisa melakukan self healing orang tua katanya kan orang seperti saya ini 71 tahun dia jadi pelupa banyak tapi saya baca buku insyaallah kalau anda tes saya bisa baca kenapa karena otak saya dilatih terus-menerus baca buku dipraktis terus baca buku dan saya beruntung kalau diundang seminar karena itu sebetulnya buat saya lebih berharga daripada harus bayar ke ahlinur atau ke psikiater ini bisa membantu otak saya untuk sering-sering undang aja untuk membantu ini misalnya pak ada penelitian Andrew Newberg dia meneliti pengaruh spiritualitas terhadap otak yang diteliti ialah para pendeta Buddha di Tibet termasuk Dalai Lama jadi asalnya Dalai Lama itu datang kepada para neuroscien itu pada ahli bedah otak itu lalu si bedah otak itu berkata saya bisa mengubah pikiran dia dengan mengubah otak dia ini gimana kalau anda datang ke Tibet dengan membawa seluruh peralatan scanning di bawah naik gunung ke Tibet untuk meneliti pengaruh pikiran terhadap otak kalau pikiran itu memenyebarkan kasih sayang kepada yang lain itu otak perlahan-lahan jadi baik ada teman ini nih teman Ustadz Syah perempuan sudah berobat ke dokter dan keadaannya sangat parah sampai dikasih obat banyak ada dokter lagi yang menyarankan teman kita juga obat terlalu banyak itu bahaya ada yang menawarkan meditasi di Bali dan penyakitnya berangsur sembuh ini saksim sehingga ibu-ibu sekarang jemaah saya itu ikut meditasi sudah tambah sesat di kelompok saya ikut meditasi meditasi itu berpengaruh kepada jaringan-jaringan otak kita kepada mekanisme hormonal di dalam tubuh kita banyak beberapa percobaan jadi pak untuk menghadapi itu ya kita atur aja pikiran kita daripada pergi ke dokter nanti saya tulis buku beli aja buku itu kalau di UIN saya berkata ikuti saja kuliah saya supaya otak anda jadi bagus sayangnya saya sekarang tidak punya waktu lagi karena kemarin jadi anggota DPR tapi sekarang mungkin setelah DPR berhenti saya pikir waktu jadi anggota DPR timbangan saya berkurang terus sampai saya jadi lebih kurus dan kayaknya selalu kecapean dan sekarang saya merasa lebih bahagia setelah lepas dari DPR jadi tidak banyak pikiran emang disana itu pikiran politik apalagi kan saling memfitnah saling menggeser saling sikut dan saya tidak ahli disitu jadi tersingkir atau itu pembenaran saya buat kegagalan saya jadi anggota DPR sekarang hanya untuk memelihara otak saya itu ada yang menarik deh Bapak memang betul Pak bisa jadi orang dan menurut saya banyak lebih banyak orang berakhlak baik karena tidak beragama daripada karena beragama maaf berbagai hasil penelitian ini penelitian ilmiah orang-orang beragama ternyata lebih buruk kecuali mungkin pengikut tarekat seperti God is Yesus tapi orang-orang beragama itu umumnya itu ya Alice psikolog kognitif dari Amerika bahwa orang-orang beragama itu cenderung sombong close minded tidak terbuka penuh prasangka kepada orang lain dan suka menjadikan Tuhan alasan untuk kesalahan mereka untung punya Tuhan yang bisa disalahkan ya ini sudah kehendak Tuhan mau apa lagi gitu maaf saya juga kiai dan saya masih beragama tapi bahwa kita bisa beramal soleh bisa berbuat baik tanpa agama itu bisa saya baru saja menemukan satu Youtube khutbah seorang di Saudi Arabia seorang ulama ulama besar dan ulama pinter lagi dan untuk ukuran Saudi menurut saya maaf itu ulama yang paling ganteng di Saudi itu jarang menemukan ulama yang ganteng tapi dia itu ganteng pinter dan dia ditanya orang apakah orang ateis bisa masuk surga kata dia bisa asalkan dia beramal soleh asalkan akhlaknya baik asalkan dia berbuat baik kepada orang lain asalkan juga ateis itu emang berusaha untuk mencari kebenaran tapi belum menemukannya dia mengutip ayat Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa usaha Tuhan tidak akan pernah menghukum orang di luar kemampuan dia kalau dia hanya mampu menemukan sampai ateisme ya Tuhan hukum berdasarkan ateisme dia tapi dia lihatlah Tuhan apakah ateis ini beramal soleh atau tidak tadi Bapak katakan bisa Pak orang kafir itu bisa jangankan orang kafir bonobo saja bisa beramal soleh tadi saya ceritakan padahal dia ateis cuma kalau saya ditanya apakah bonobo masuk surga nah saya belum bisa jawab karena bukan manusia ya karena agama diciptakan untuk manusia itu juga jadi persoalan filsafat apa betul agama itu diciptakan untuk manusia beliau yang nanti jawab terus ibu itu gimana kalau Allah juga menghukum ya ada dua wajah Tuhan katanya di dalam tasawuf itu ada wajah yang disebut Tuhan Jamaliya jadi sifat-sifat yang indah dari Tuhan dan sifat Tuhan itu menyebabkan Tuhan muncul sebagai Tremendum fascinant Tuhan adalah misterium tremendum fascinant ada misterium tremendum Tuhan itu satu misteri yang menakutkan efeknya pada kita ialah takut kita kepada Tuhan kita takut akan hukumannya kita takut akan keadilannya kita takut karena kita banyak bersalah dalam otak kita Tuhan adalah sang penghukum dan dia hadir tapi sebagai penghukum juga dia tetap misteri dia datang dengan segala macam hukumnya tapi Tuhan itu sebagai misterium fascinant sebagai misteri yang mempesona dalam Islam itu yang fascinant itu disebut sifat-sifat Jamaliya yang tremendum itu sifat-sifat yang jalaliya seperti Tuhan itu maha pengasih maha penyayang maha pemberi maha penyabar maha berterima kasih ada sifat-sifat dalam asma'ul husna dia lah yang memberikan keselamatan dia lah yang menenteramkan hati dia lah yang menggembirakan kita itu sifat Tuhan yang kita sebut Jamaliya tapi ada sifat-sifat Tuhan yang keras juga syadidul dia yang paling berat siksaannya Tuhan itu juga yang cepat hukumannya Tuhan ya justice-nya itu keadilannya itu menakutkan tapi kalau para sufi biasanya masuknya ke situ tuh Tuhan yang mempesona Tuhan sebagai sang kekasih yang menghibur kita di dalam kesepian dan seterusnya sampai apa saya sudah pernah beri ibu ini ada buku doa tapi doa syiah ini belum kasih ini kalau masih ada itu katanya ada seorang ulama syiah naik pesawat dari Perancis disampingnya ada seorang biarawati yang asik membaca buku dan sambil menangis biarawati itu dari Libanon ketika diintip ternyata yang dibacanya syahifah saja dia jadi buku doa yang oleh oleh umat Kristiani yang membaca buku itu disebut The Psalm of Muhammad jadi mazmurnya alul baik itu doa doa yang indah dan hubungan antara dia dengan Tuhan itu itu hubungan cinta tidak ada rasa takut kadang-kadang disebut juga Alhamdulillah illadhi la arju ila fadlah wala akhsha illa adalah Tuhan engkau lah zat yang tidak aku harapkan kecuali anugerahmu dan tidak aku takutkan kecuali keadilanmu tapi kebanyakan itu ungkapan-ungkapan cinta antara dia dengan Tuhan Ya Allah aku mohonkan cintamu dan cinta orang yang mendekatkan aku kepada cintamu dan cinta setiap amal yang mendekatkan aku kepadamu dan jadikanlah cintamu lebih yang aku cintai dari cinta selainmu itu doa-doa yang penuh cinta kasih nah apakah itu empati Tuhan tapi menurut saya itu lebih banyak Tuhan mengajarkan kita untuk berempati bahwa kecintaan kepada Tuhan hanya bisa dicapai dengan mencintai sesama manusia kalau tidak keberatan saya mau bercerita tentang seorang Australia yang kemudian dia jadi sufi karena membaca sebuah puisi puisi tasawuf puisi itu bercerita tentang Abu Ben Azim dulu saya hafal itu tapi karena tua jadi hilang Abu Ben Azim melihat di pertengahan malam ada seorang malaikat masuk ke kamarnya dia memegang buku kemudian aku tanya apa apa yang ada dalam buku itu aku mencatat orang-orang yang dicintai Tuhan dia ngintip ternyata tidak ada nama dia jadi dengan menyesal dia menyesal ngintip tidak ada nama dia kemudian dia berpikir ya mungkin terlalu berat bagi saya mencintai Tuhan tapi saya sekarang akan berniat untuk mencintai sesama manusia dalam pembicaraan kita untuk berempati pada manusia sekian lama datang lagi malaikat itu lewat jendela membawa cahaya and low and behold dan lihatlah si malaikat itu memperlihatkan daftar para pecinta Tuhan dan nama dia diletakkan paling atas buat saya itu aduh ingat terus nih jadi kalau jadi pecinta Tuhan biar dicatat dalam daftar paling atas jadilah penyebar empati di antara manusia jadi kalau Tuhan tadi itu menceritakan bahwa Nabi-Nya adalah orang yang empati itu hanya sekedar contoh aja jadilah seperti Nabi dan anehnya ini Nabi yang seperti ini juga jarang menyebar di sini di kalangan umat Islam itu ma'al asaf as-shadid kata orang Arab saya yang sekali unfortunately pada Quran itu mengatakan telah datang kepadamu seorang Rasul yang seperti kamu juga berat hatinya melihat penderitaan kalian yang sangat ingin kalian itu memperoleh kesenangan dia yang paling santun dan penuh kasih kepada sesama orang-orang yang beriman disitu tidak disebut Muslim bu mu'min aja kenapa Nabi yang seperti itu kok tidak ada ini sekarang kenapa Nabi-Nya itu kerjanya itu mau mendirikan khilafah aja Nabi itu padahal gak ada keterangannya maaf kalau ada pengikut hilafah iya terima kasih iya terima kasih iya